halo halo warga digital terima kasih udah bertamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian Bagaimana cara mengatasi keyboard di Windows 11 itu error jadi kalau ini buat kalian error di Windows 11 kalian bisa lakukan cara ini nah pertama silahkan kalian klik kanan pada desktop kemudian kalian pilih personalize nah jika sudah muncul seperti ini kita pilih sistem kemudian kita scroll ke bawah disini ada troubleshoot tak klik saja troubleshoot kemudian kita pilih other troubleshooter nah kemudian kita scroll ke bawah lagi nah disini ada keyboard nih kemudian kita pilih run saja dan tunggu hingga proses selesai nah jika sudah kita close saja dan kita close dan kita coba apakah sudah bisa atau masih belum bisa kalau semisal masih error juga kalian bisa lanjut ke langkah kedua nah langkah kedua silahkan kita klik kanan logo start kemudian kita pilih device manager nah di device manager ini silahkan kita pilih bagian keyboard kita klik panahnya saja ini nah berhubung disini saya menggunakan standar PS per dua keyboard saya akan mengelakukan eksekusi di bagian sini jadi setiap device itu namanya beda-beda di device kalian mungkin namanya Toshiba keyboard atau hid keyboard device doang atau mungkin yang lain gitu kalian sesuaikan saja karena ingat setiap device itu nama keyboardnya beda-beda jadi kalian harus sesuaikan saja nah disini saya menggunakan standar PS per dua keyboard nah kita klik kanan kemudian kita klik update driver kemudian kita pilih brush my computer for driver itu kita pilih let me pick from a list nah kemudian kita klik standar PS per dua keyboard kemudian kita klik next dan tunggu hingga proses instalasi selesai nah jika sudah selesai silahkan kita sambungkan laptop kita dengan jaringan internet ya Nah jika sudah sudah tersambung silahkan kita klik kanan lagi keyboard yang tadi kita eksekusi kemudian kita pilih update driver lalu kita pilih search automatically for driver nah jika sudah selesai seperti ini kita close dan kita close dan sekarang kalian cek apakah keyboard kalian masih bisa digunakan atau tetap saja belum bisa digunakan kalau tetap belum bisa digunakan kalian bisa lakukan cara ini silahkan kalian buka kita menu search nah disini kan tulis saja Windows update nah disini ada Windows update setting kita klik saja Windows update setting nah setelah itu kita update Windows 11 kita ke versi paling terbaru siapa tahu keyboard kita tuh tidak bisa berfungsi karena adanya bug di sistem Windows 11 nya jadi solusinya mungkin kita update Windows 11 kita ke versi terbaru nah jika sudah di update ke versi terbaru itu silahkan kalian restart laptop kalian dan tunggu hingga proses restart selesai nah jika sudah selesai silahkan kalian cek apakah keyboard kalian sudah bisa digunakan atau masih belum bisa kalau masih belum bisa juga kemungkinan ada kerusakan pada keyboard kalian khususnya di pada bagian hardware hardware Nah kalau urusannya dengan hardware silahkan kalian pergi ke service center terdekat kalau kalian itu laptopnya Lenovo ya kali Lenovo servisnya terluku kalau laptop kalian SP ya ke service center SP kalau top kalian itu aser ya ke service center aser dan seterusnya silahkan kalian pergi ke server center dan minta teknisi untuk memperbaikinya nah seperti itu aja nah jika terbantu dengan video ini membuat tombol like dan subscribe karena dengarkan subscribe maka channel ini ini akan semangat berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhubung dengan video-video selanjutnya nah jika kalian itu masih mengalami kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini terima kasih selamat menikmati